Hai cek sound cek sound cek 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 diam-diam-diam aduh agak tengah oke Halo teman-teman selamat datang di youtube channel saya Varyana channel ya channel yang bisa terkejut otomotif free view vlog ternyuk YouTube channel saya varianasional channel investor gadget otomotif review vlog dan berbagai konten-konten yang menarik tergantung komentar kalian aja di bawah ya guys ya Oke di video kali ini kita ingin membuat video apa sih di video ini saya ingin membuat video review dari GoPro Hero for Silver atau empat silver GoPro itu ada beberapa segmen untuk beberapa seri di GoPro Hero empatnya kalau nggak salah itu Hero for Black sama yang action kalau nggak salah ya dan disini saya nggak review lengkap yaitu beberapa alasan kenapa saya membeli ini dan mungkin sedikit spesifikasi yang saya tahu dan kebetulan saya juga akan searching di Google ya guys ya Oke dan disini yang pertama saya akan bahas adalah alasan kenapa saya membeli GoPro Hero for Silver jadi yang pertama karena saya kan tadinya yang ingin buat video motovlog dan sampai sekarang juga saya masih ingin buat video motovlog jadi tujuan ini ingin buat video motovlog dan berbagai vlog-vlog di luar luar ruangan geser kalau saya pakai kamera ini emang kamera ini itu bagus tapi gede banget geser dan bikin pegel tangan guys jadi ya dan juga kan saya masih agak canggung kalau keluar ruangan dengan merekam pakai kamera karena juga gede banget jadi ya udah saya coba untuk membeli kamera GoPro ini karena kecil ringkas dan mungkin tinggal gini aja udah bisa merekam dengan bagus ya dan juga mungkin untuk harga action camp di tahun-tahun ini saya lebih milih GoPro sih daripada kita membeli Xiaomi Yi emang tadi saya ingin membeli Xiaomi tapi beberapa perhitungan akhirnya saya menabung sedikit lagi dan untuk membeli GoPro Hero 4 kenapa gak beli GoPro Hero 5 kalau GoPro Hero 5 tuh budgetnya kurang ya guys itu alasan saya jadi saya untuk budgetnya saat itu saya malah memilih GoPro Hero 4 dibanding saya beli action camp baru ya kayak Bipro Xiaomi Yi cam banyak kan ya guys tapi saya lebih milik second aja tapi GoPro ya ya karena Gopro kan sudah terkenal dengan bandelnya mesin si kameranya ini dan hasilnya yang udah bagus untuk kita bikin video-video vlog dan bikin MotoVlog itu udah cukup bagus ya guys ya dan masih banyak juga MotoVlog-MotoVlog terkenal yang masih menggunakan GoPro Hero 4 silver atau GoPro Hero 4 lah ya jadi disini tuh kalau untuk baterai saya cuma punya satu dan baterainya ini tuh sebesar berapa ya Oh 1160 ini cukup gede untuk sebuah action camp ya guys ya dan bisa bertahan berapa lama Bang nah kalau menurut saya sih ngerekam 4-5 jam itu harus perlu di charge ya jadi kalau kalian yang benar-benar mau traveling vlog kalian tuh harus benar-benar stok baterai harus lebih dari satu jadi menurut saya untuk hasilnya ini sangatlah mengemuaskan bagi sebuah action camp ya guys ya dulu saya pernah punya action cam yang sangat murah meriah harganya sekitar sekarang mungkin dibawah Rp100.000 atau Rp100.000 ya guys ya itu adalah kogan ya guys ya dan itu saya saat merekamnya bingung gimana cara mindahinnya ke kamera HP jadi ya kayaknya nggak usut nggak perlu dipakai nggak bisa dipakai itu kamera itu cuma buat gaya-gayaan action camp ya guys ya itu saya beli itu pada zamannya action camp masih hype-hypnya ya guys ya lalu guys kita akan mulai ke spesifikasinya spesifikasi yang dibawakan ini adalah dia memiliki resolusi 12 megapiksel which is masih bagus untuk di tahun ini ini keluaran 2016 ya guys ya saat saya lihat di Google ini keluaran 2016 dan pengalamannya masih oke rekamnya masih smooth dan ya masih layak dibeli lah ya guys ya menurut saya kalau kalian mau beli action camp daripada saya beli action camp yang di luar sana yang mereknya kayak Vipro yicam itu juga bagus tapi kalau menurut hasil menurut saya sih lebih mempercayainya sama si GoPro Hero 4 ini pasarannya paling 1 jutaan sampai 2 juta guys ya tergantung kondisi dan yang saya beli ini dulu dapat kondisi lumayan oke ini sekarang kondisinya udah kurang nggak oke karena ya saya naruhnya sembarangan ya guys ya dimana-mana saja bisa saya taruh nggak di tempat khusus ya bahkan digabung dengan kamera-kamera saya yang lain ya oke untuk spesifikasinya tadi 12 megapiksel dan dia bisa merekam di 4K sayangnya 4K nya itu 15 fps guys kalau untuk merekam sih merekam standar saya lebih menganjurkan kepada kalian itu merekam di 1080p biasa aja nggak papa geset ini sudah bisa 120 fps kalau nggak salah ya Oke mungkin langsung kita masukkan langsung aja baterainya dan layarnya ini sudah tas screen ya guys ya dan untuk menurut saya sih tampilannya di kamera itu apa di layarnya itu sangatlah oke dia bisa 1080p ya guys ya di sini nah nanti saya akan kasih beauty shotnya ya saya nggak ada kamera belakang guys di sini dia bisa fps sampai Oh 60 fps guys dia bisa ngerekam sampai 60 fps nggak bisa sampai 120 fps tapi saya lebih menganjurkan kalian pakai 1080p dan untuk hasilnya wet itu menurut saya bagus banget kalau kalian yang suka jalan-jalan dan ingin memperlihatkan momen di belakang-belakang kalian itu kalau wah bagus nih pemandangannya bagus kalian sangat cocok kalau kalian pakai super wet tapi jangan yang wet-wet banget karena kesannya itu nggak alami guys kayak kayak mata ikan gitu lah ya guys ya dan berusaha sih pengalaman selama pemakaian ini sih asik-asik aja ini untuk bobotnya ini cukup ringan dan ini kalau kalian jadiin kamera vlog ini keringis banget kan ngomong di kamera kecil sekecil ini ya guys ya kalau kalian budgetnya pas-pasan ingin beli action cam sih saya sangat rekomendasikan untuk kalian beli GoPro Hero 4 kalau menurut saya sih ambil yang silver ya guys ya kalau kalian beli GoPro Hero 4 Black itu emang katanya sih lebih bagus speknya tapi untuk layarnya itu dijual terpisah guys jadi saya sih kalian harus beli duit lagi keluar duit lagi untuk menikmati GoPro Hero 4 Black itu tapi menurut saya kalau kalian beli yang silver aja udah cukup sih untuk merekam-rekam ringan-ringan gitu ya oke di sini saya ingin coba ngerekam ya guys ya ini setupnya dan ini saya pakai yang white untuk settingannya disini settingnya banyak ada white medium linear narrow ya menurut saya sih banyak dan saya sih kayaknya bagus apa ya lupa saya guys ya untuk settingannya nah medium tuh lebih bagus sih menurut saya white nya dapat dan ini saya akan coba ngerekam ke kamera depan ini guys nah oke guys ini dia hasil rekaman dari GoPro Hero 4 silver oh ya baterainya kebetulan habis di kamera saya ini belum di charge karena jarang dipakai juga karena saya belum vlogging keluar oke ini setup saya udah saat syuting ya simple aja sih guys ya itu saya biasa naruh kotak kamera itu disitu guys nah dan jika saya untuk ngevlog tuh seperti ini ya jangkauannya dapat hasilnya saya menurut saya sih lebih bagus dan smooth aja nah seperti ini nah mungkin menurut kalian apa kelemahannya menurut saya itu dia enggak ada in body image stabilization hanya ada di GoPro Hero 5 dan juga dia itu enggak langsung waterproof dia harus ada casingnya bisa dalam menjualnya itu dapat saya dapat tapi udah agak rusak ya guys ya jadi ya mungkin kalau saya ingin bikin vlog air gitu saya harus beli casingnya lagi guys ya itu 6 duit jadi nanti aja saat saya ingin beli casing anti airnya itu ya kayaknya sekian aja guys untuk review kali ini sih singkat aja sehingga kayak gimana ini kayaknya banyak sih udah lama guys ya ya oke jadi intinya recommended gak kamera ini buat kalian beli di tahun ini menurut saya sih masih recommended banget buat kalian beli guys ya dan untuk kalian ingin memulai video vlog ini lumayan ya harganya 1 jutaan kalau budgetnya 1 jutaan kalian bisa beli ini aja guys saya cukup rekomendasi karena saya juga pakai pemakaiannya pemakaiannya itu enak pakai ini baterainya cukup awet menurut saya sih ini saya nggak pakenya intens intens banget sih cuma kalau buat rekam motovlog sama kayak bikin vlog-vlog Verdi gitu di rumah ya oke ini juga setup sahih ya bikin video tag id lagi guys ya karena kita udah lama nggak bikin review-review yang teknologi gitu guys ya ya mohon maaf banget ya para fans tag id yang udah nungguin video-video gadget bang ya ini handphone saja belum di review guys ya komen di bawah kalau kalian ingin lanjutin tag id guys ya sebenarnya saya punya konten unboxing udah lama belum saya upload saya edit juga ya karena saya lebih menonton konten-konten vlog tapi kalau kalian nungguin bisa ya komen di bawah guys ya bang mana video tag id-nya oke dan jadi ini kembali lagi di tag id guys oke jangan lupa untuk kalian follow tag id kalau itu tetap aktif instagramnya ya tapi kalau untuk YouTube nya sih segmen tag id aduh udah jarang di upload saya juga jarang upload ya guys ya karena lagi sibuk di rumah-rumah itu juga sibuk ya guys ya jadi kalian tetap di rumah aja nunggu nunggu sampai udah bener-bener boleh beraktifitas seperti biasanya lagi baru kalian bisa ya beraktifitas oke silakan aja jangan lupa kalian follow instagram saya juga di adverdien underscore aja underscore dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar saya semakin berkembang dan semakin semangat untuk upload video-video yang lebih keren dan lebih cepat juga karena saya juga uploadnya jarang tapi saya akan buat videonya itu sebenarnya sih secara teratur di seminggu sekali lagi guys ya nanti tergantung komentar kalian juga tergantung request-request karena saya juga butuh konten-konten guys ya komen di bawah kita bikin video apa lagi ya sekian aja nanti video kali ini udah merekam merekam apa lama sih yaudah dan saya fair cabut kita ketemu lagi di video selanjutnya guys have a nice day oke bye bye sayonara ini setupnya lama banget guys ya gapapa thank you selamat menikmati